Oke guys, balik lagi di Papia Channel ya Jadi kali ini kita mau sharing persiapan mobil sebelum mudik lebaran ya teman-teman ya Jadi kebetulan nanti kami mau mudik ke Ngawi, Jawa Timur dari Bengkulu, Sumatera Jadi cukup jauh ya Jadi kita mau cek-cek dulu Sebenernya ngecek mobil mau mudik tuh gampang Bawa aja ke bengkel bilang sama mamangnya Bang, tolong cek kami mau mudik Nah, cuman kalau kayak gitu kita nggak jadi konten nanti ya guys ya Oke, yang pertama adalah Yang pertama kita cek lampu-lampu dulu ya Lampu utama, lampu sand, fogland gitu ya Baik lampu-lampu desain Lampu belakang juga kita cek Nah, lampu belakang juga pasti nyala semua ya teman-teman ya Ini karena lagi siang aja nih Setelah lampu-lampu nyala semua Kita buka ruang mesinnya ya Nah, ruang mesin kita cek oli tentu saja teman-teman Pastiin dia masih bening ya Tuh, masih bening dan kadarnya Nggak kurang maupun nggak lebih teman-teman Nah, ini pertama nih Lalu minyak rem kita pastiin Dia di batas yang normal ya Ini max, ini minyak di tengah-tengah pas Lalu ini adalah Ini, ini namanya air radiator Pastiin juga dia di level yang pas disini Lalu disini ada air wiper Air wiper nih kayaknya Saya harus isi nih ya Air wiper kita isi sama sabun Air radiator tadi udah Aki kita cek, jangan sampai soat Aki itu ada indikatornya ya Itu tuh, yang di lubang tuh indikatornya Pastiin dia masih dalam normal Setrum ya Nih, baik Oke Ruang mesin kayaknya itu saja Kalau kalian mau buka filter udara Bisa juga Nih filter udara Masih bersih banget teman-teman Karena mobil ini juga baru diservis Nih Udah, ruang mesin kayaknya itu saja teman-teman Dari ruang mesin Kita masih ke atas Lihat karet wiper Kalau udah getas tinggal ganti aja teman-teman Ini masih ini ya Masih bagus nih, gak keras Dan sapuan airnya juga masih bagus Udah, lalu kita beralih ke bawah teman-teman Ban Ban ini pastiin masih tebal ya Tuh Kalau ban kalian udah tipis ya Harus ganti lah teman-teman ya Setelah ban Nanti tekanan anginnya kita cek juga Lalu kampas rem Kampas remnya agak susah ngeceknya nih Tapi bisa diintip-intip teman-teman Kampas rem itu ya Pastiin masih tebal juga Nah nanti tekanan angin Kita ada TPMS di dalam Udah Kayaknya luar itu aja ya Ban Iya itu aja kayaknya Di bagian luar Nah itu yang mesti dipastiin teman-teman Oke Kita masuk ke bagian dalam ya teman-teman ya Kita masuk ke bagian dalam mobil Nah kita cek-cek dulu ya Jadi pertama tadi Kalau kita ngomongin ban Itu saya sudah ada TPMS teman-teman Jadi pastiin tekanan bannya sesuai ya Ini 2932 Pastiin tekanan bannya sesuai dengan mobilnya Nah untuk mobil ini Tekanannya 35 teman-teman Jadi nanti kita mesti pompa ke 35 ya teman-teman ya Nah setelah itu Karena mau perjalanan sangat jauh Kita wajib memasang dashcam seperti ini Ini dashcamnya depan-belakang Jadi bisa ngerekam depan Bisa ngerekam belakang Nggak mesti yang spion kayak gini Boleh yang biasa Yang penting kalian pasang dashcam lah Namanya dashcam tuh penting banget teman-teman Jangan sampai kenapa-napa di jalan ya Pastiin lampu interior kabin juga nyala semua ya Tuh Nanti jangan sampai malam-malam kita mau makan di mobil Terus lampunya mati Apalagi ya Nah ini kalau kami di sisi penumpang Kita pakai bantalan yang kayak gini nih Ini memory foam ya Sama ada sandaran headrest nih Jadi kita bisa Kalau tidur tuh nggak jatuh kepalanya Ada yang nahan di sini Kiri kanan ya Jadi nyaman lah untuk Ini penumpang Kalau di bagian driver kita cukup kayak gini aja teman-teman Ini memory foam juga nih Kita nggak pakai yang kuping Nanti tidur pula ya Supirnya ya Nah seperti itu Nah kalau saya saya bawa ini guys Bawa saya sekring Ini saya ada beberapa sekring 15 ampere ya Macem-macem nih Sama lampu cadangan nih Lampu kabin cadangan Saya bawa juga Sampai tau lampu kabinnya mati kan Atau sekringnya putus Ada backup teman-teman Tuh Sama satu lagi yang penting Kalian bawa baterai cadangan untuk kunci mobil guys Nah ini kebetulan saya pakai Mitsubishi Jadi kuncinya tuh pakai baterai CR1632 Nah kita taruh disini aja ya Kalau baterai kuncinya habis Bisa langsung ganti sendiri Nggak perlu panik Nah ini suka kelewat ya Sama kita ya Meriksa ban serep nih Ban serep kita pastiin anginnya cukup Ada Segitiga pengaman Dongkrak-dongkrak kunci Ini kunci Pastiin ada ya Jangan sampai Tiba-tiba ganti ban Ban serepnya mulai bocor juga ya teman-teman ya Dan pastiin bayar pajak ya Sekarang bulan Maret April Nah ini udah harus bayar pajak nih Bulan depan nih Tuh Jangan sampai nanti pas mudik Pajaknya lupa dibayar Untuk perlengkapan yang akan kita bawa nanti Saya biasanya bawa toolkit teman-teman Toolkit tuh bawa kotak ini aja sih Ini kan udah multi ya Ada kunci-kunci Ada soket Ini dibawa aja lah Kenapa-kenapa di jalan kan kita nggak tau ya Jadi bawa ini nanti Terus apa lagi ya Oh ini Nih bawa ini nih Portable air compressor Ini Kalau tiba-tiba Karena kita di Sumatera Gak sih kita lewat hutan Jadi kalau belum nemu Tambal ban kita bisa Ini sendiri Mompas sendiri ya Pake ini Ini colok ke lighter mobil Terus saya juga nanti Bakalan bawa ini teman-teman Ini Baseus Car jump starter Ini power bank Tapi bisa jumper untuk aki mobil Ya nggak tau kan Kalau sowak atau apa Kita bisa jumper aki sendiri Pake ini Nggak perlu bantuan orang lain guys Karena ini udah power bank Atau kita juga bisa bantu orang Itu ya penting ya Persiapan-persiapan kayak gini nih Bukan hanya membantu diri sendiri Tapi juga bisa membantu Orang lain gitu ya Seperti di parkiran kita Ketemu mobil yang mogok Kita bisa bantu mereka Tuh Sama saya bawa ini Biasanya teman-teman Beberapa Serep lampu ya Nah ini ada beberapa Serep lampu nih Misalnya kayak lampu fog lamp Kalau misalnya putus Fog lamp itu kan tadi udah LED ya Ini saya serepnya yang halogen Daripada nggak ya Serep-serep lampu fog lamp Kalau Lampu utamanya dia udah ini Nggak bisa diganti Ini lampu sen Mana lampu sen ya Lampu sen kalau copot Nah inilah pokoknya Lampu-lampu ini saya bawa nih Sebagai serep Oh ini banyak juga nih Lampu-lampu T10 nih Tuh ya Kalau misalnya putus Lampu kabin Lampu sen Lampu fog lamp Sudah ada gantinya teman-teman Nah mungkin yang terakhir Tentu kebersihan kabin ya Teman-teman ya Namanya kita mau mudik Kalau bisa sih Dicuci dulu lah Mobilnya Biar bersih guys Nah ini Itu ya Kebersihan kabin juga Tetap menjadi prioritas Ya oke guys Jadi mungkin gitu aja ya Teman-teman ya Persiapan mobil Sebelum mudik lebaran Teman-teman Semoga kalian yang mudik Di lebaran tahun 2024 ini Selalu diberikan keselamatan Selamat sampai tujuan teman-teman Semoga informasi yang tadi Bisa bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton